Asus kembali diperbincangkan di Indonesia berkat kehadiran Zenfone Max Pro M2 dengan peningkatan spesifikasi dibandingkan generasi sebelumnya, namun harga Zenfone Max Pro M2 tetap terjangkau. Untuk itu, bagi yang penasaran apabila Zenfone Max Pro M2 disandingkan dengan Vivo V11 Pro, simak ulasan berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Spesifikasi smartphone Asus Zenfone Max Pro M2 dan Vivo V11 Pro, keduanya sama-sama menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 660, lengkap dengan RAM 6GB dan internal 64GB. Namun, Asus Zenfone Max Pro M2 mempunyai varian lainnya, yang terdiri dari RAM 3GB, ROM 32GB, dan RAM 4GB serta ROM 64GB. Untuk spesifikasi layar Vivo V11 Pro, menggunakan poni berdesain water droop yang kecil. Layar Vivo V11 Pro mempunyai lebar 6,41 inci. Keduanya pun sama-sama memiliki layar dengan resolusi Full HD+, yang sama-sama nyaman dipandang mata penggunanya. Sementara, Asus Zenfone Max Pro M2 ini memakai poni dengan desain mirip iPhone. Smartphone besutan Asus ini mempunyai layar penuh dengan lebar 6,26 inci yang dilindungi kaca anti-gores Corning Gorilla Glass 6. Untuk spesifikasi kamera Asus Zenfone Max Pro M2 dan Vivo V11 Pro ini, keduanya sama-sama memiliki dua kamera belakang 12MP ditambah 5MP. Sementara kamera depan smartphone buatan Vivo ini memiliki resolusi 25MP, yang lebih besar dibandingkan Zenfone Max Pro M2 yang hanya mempunyai kamera depan 13MP. Dengan spesifikasi hardware yang hampir sama, namun, daya tahan baterai Asus Zenfone Max Pro M2 ini lebih lama dibandingkan dengan Vivo V11 Pro. Karena Asus Zenfone Max Pro M2 ini mempunyai kapasitas baterai 5000 mAh yang lebih besar dibandingkan dengan Vivo V11 Pro, yang hanya mempunyai kapasitas baterai 3400 mAh. Keduanya pun sama-sama memiliki port micro USB 2.0, FM radio, WiFi, Bluetooth, port jack audio 3.5mm, dan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Apabila Vivo V11 Pro menggunakan sensor fingerprint di dalam layar, berbeda dengan Asus Zenfone Max Pro M2 ini, yang hanya memakai sensor fingerprint biasa di bagian belakang. Asus Zenfone Max Pro M2 dijual dengan harga Rp 2,7 juta untuk varian RAM 3GB tambah ROM 32GB, dan mempunyai harga Rp 3,2 juta untuk varian RAM 4GB tambah ROM 64GB, dan Rp 3,6 juta untuk varian RAM 6GB tambah ROM 64GB. Sementara Vivo V11 Pro dibanderol dengan harga Rp 5 juta di Indonesia. Apabila dilihat dari varian, daya tahan baterai, dan harga Asus Zenfone Max Pro M2 ini bisa menjadi pilihan. Sementara jika dilihat dari layar, desain, fitur, kamera depan, dan kamera belakangnya, maka Vivo V11 Pro juaranya. Terima kasih. Terima kasih.